Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada portal Malaysia PSU 4.0 program subsidi upah bantuan RM600 untuk pekerja. PSU 4.0 adalah program subsidi upah yang telah dilancarkan melalui package bantuan perlindungan rakyat dan perlindungan ekonomi pemuli pada 28 Jun yang lalu. Dalam program ini, selain dilanjutkan, juga ditambah baik beberapa pembaikan dari segi perlaksanaan. Portal Malaysia ingin kongsikan semua maklumat kepada anda tentang PSU 4.0 ini. PSU atau dikenali sebagai merupakan bantuan keuangan yang dibayar kepada majikan bagi setiap pekerja tempatan yang diberi gaji RM4000 dan kebawah. Tujuan PSU dilaksanakan adalah untuk membantu majikan yang terkesan dengan PKP dan lockdown ini. Kerajaan akan memperuntukkan dan tanggung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja. Antara inti pati program ini, yang pertama, 500 pekerja untuk setiap majikan layak dapat RM600. Yang kedua, RM600 sebagai setiap pekerja. Pembayaran RM600 akan dibuat selama tempoh 4 bulan yaitu 2 bulan dalam fasa kedua pelan pemulihan negara PPN yaitu untuk semua sektor dan 2 bulan seterusnya. Dalam fasa ketiga khas untuk sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif. Beza PSU 4.0 dengan program subsidi upaya yang sebelum ini, terdapat beberapa pembaikan dalam pelaksanaan program versi baru ini. Antaranya, tiada had gaji ditetapkan dan seterusnya jika sebelum ini syarat gaji adalah RM4000 namun majikan kini boleh memohon untuk pekerjanya yang bergaji lebih RM4000. Majikan juga perlu masukkan maklumat subsidi pekerja dalam slip gaji setiap pekerja yang dimohon. Cara permohonan pula adalah, pertama permohonan boleh dilakukan secara online, klik pada pautan berikut yaitu permohonan, isi setiap maklumat yang diperlukan dalam borang tersebut. Pihak majikan akan dapat nombor rujukan setelah permohonan selesai, semak status permohonan dengan menggunakan nombor rujukan yang diberikan. Untuk rujuk senerai nama majikan, yang telah lulus silah semak disini, link saya akan kongsikan di description. Terima kasih karena sudah menonton video ini, silah terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.